Intro Salam dan selamat pagi Selamat datang kepada kebaktian online pada minggu lain ketiga ini So ayat penuluhan kita hari ini Demi pada Masmul 51 ayat 13 Masmul 51 ayat 13 Korban sebalahan kepada Allah Ialah jiwa yang hancur Hati yang patah dan remuk Tidak akan kau pandang hina Ya Allah Saya baca balik Korban sebalahan kepada Allah Ialah jiwa yang hancur Hati yang patah dan remuk Tidak akan kau pandang hina Ya Allah Masmul 51 ayat 13 Mereka kita berdiri semua sekali Kita berkumpul di sini sebagai keluarga Allah Dalam hadirat Bapak kita Untuk memuji dan mengucap syukur Mendengar dan menerima firman kudusnya Membawa keperluan dunia Memohon ampun segala dosa kita Dan peroleh kasih kerunyanya Agar melalui anaknya Yesus Kristus Kita menyerahkan diri Kepada pelayanannya Kita meletut Jika kita berkata bahwa kita tidak berusaha Maka kita menipu diri kita Dan kebenaran tidak ada pada kita Jika kita mengakui dosa kita Allah yang setia dan adil Akan mengapunkan dosa kita Dan menyucikan kita daripada segala yang salah Dan tidak benar Oleh demikian Mari kita mengaku dosa kita kepada Allah yang Maha Kuasa Kita sama-sama bacaan mengaku dosa kita Oleh Maha Kuasa Bapak kami surga Kami telah berusaha terhadap engkau dan manusia Baik dalam fikiran, perkataan, dan perbuatan Melalui kelalaian, kelemahan, dan setelahan kami sendiri yang disengajakan Kami benar-benar menyesal Dan bertabat akan segala dosa kami Oleh sebab Anam Jesus Christus Mati untuk kami Ampunkanlah segala dosa kami lepas Dan semoga kami melayani engkau dalam kehidupan yang baharu Dimi kemuliaan namamu Amen Kita sama-sama baca doa Mengapun dosa Allah yang Maha Kuasa Yang menggunakan mereka ibadah-badah Mengasani kita Mengapuni dan membebaskan kita Daripada segala dosa kita Menetapkan dan umat kita dalam segala kebaikan Serta melihara kita dalam kehidupan kekal Melalui Jesus Christus Semang kita Amen Mari kita berdiri Ya Tuhan Bukakan bibir kami Dan kami akan mestiharkan pujianmu Marilah kita menyembah Tuhan Segala pujian kepada namanya Kemudian pada Bapak Pada Anak Daruk Kudus Seperti awal sekarang dan selama-lamanya Amen Kita baca Vanity Sama-sama kita baca Mari kita menyanyi kepada Tuhan Bersorak-sorai dengan kejayaan kepada penyelamat kita Marilah kita menghadapnya Dengan kesukuran Dan menyanyikan majmur Kapalannya dengan sukacita Tuhan Ialah Tuhan ialah Allah Maha Besar Dan Raja Yang Maha Besar Lebih tinggi Daripada segala Tuhan Di tangannya Terletak Kedalaman bumi Puncak gunung pun miliknya Laut miliknya Dan dialah yang menciptakannya Tangannya Membetuk daratan kering Marilah kita menyembah Dan bersujud Dan belutut Di hadat Tuhan pencipta kita Dialah Tuhan Allah kita Kita umatnya Dan domba padang rumputnya Jika hanya kamu Dapat mendengar suaranya Hari ini Karena dia akan datang Menghakimi bumi Dia akan Menghakimi dunia Dengan kebenaran Dan umatnya Dengan benar Kemudian pada Bapak Dan kepada anak Dan kepada Ruh Kudus Seperti pada awal Sekarang dan selama-lamanya Amen Hai Shalom semuanya Selamat datang ke kebatian online kita Pada hari ini Dan saya percaya Tuhan Yesus Terus memberkati Saya dan saudara Dan saudari Serta segelaga Tuhan Yesus Minta Tidak kira di mana Saudara dan saudari Berada pada saat ini Mari kita sama-sama Angkatkan pujian penyembahan Kepada Tuhan Yesus kita Pada hari ini Haleluya Telah tiba saatnya Tuhan Yesus Memulihkan umatnya Tidak kira di mana Tidak kira di mana Tidak sangka kalah Silah dia, mari kita bersama Berkejaki hati ladangnya Menua jiwa-jiwa, lagimu Yesus Bermasmurlah bagi Allah Pemasmurlah bagi dia Bermasmurlah bagi raja kita Tuhan, Tuhan bebaskan rumahnya Tadi berlanggu dosa Dengan diri ini sorak-sorak Sorak-sorak, yes Lord, katakan Telah tiba saatnya Telah tiba saatnya Tuhan memulihkan umatnya Tidaklah sangka kalah Tidaklah dia, mari kita Mari kita bersama Berkejaki hati ladangnya Menua jiwa-jiwa bagimu Yesus Bermasmurlah bagi Allah Bermasmurlah baginya Bermasmurlah bagi raja kita Tuhan bebaskan rumahnya Dari berlanggu dosa Dengan diri ini Sorak-sorak-sorak Sorak-sorak 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 Haleluya 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 Tuhan Yesus Kami benar-benar mengasihi Kau Tuhan Yesus Kau Tuhan Yesus Yang senantiasa kami tinggikan Tuhan Yesus Yang senantiasa kami agungkan Haleluya Tuhan Yesus Aku mengasihi engkau Yesus Dengan segenap hatiku Aku mengasihi engkau Yesus Dengan segenap jiwaku Ku renungkan firmanmu Siang dan malam Ku pegang perintamu Dan ku lakukan Engkau tahu Ya Tuhan Tujuan hidupku Hanyalah untuk Menyenangkan Hatimu Aku mengasihi engkau Yesus Dengan segenap hatiku Aku mengasihi engkau Yesus Dengan segenap jiwaku Ku renungkan firmanmu Siang dan malam Siang dan malam Ku pegang perintamu Dan ku lakukan Yesus Engkau tahu Engkau tahu Ya Tuhan Tujuan Tujuan hidupku Hanyalah Untuk Menyenangkan 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 hatimu Hanyalah untuk Yatimu Hanyalah untuk menyenangkan Hanyalah untuk menyenangkan Menyenangkan hatimu Bapak engkau mengenalku Lebih dari siapapun Engkau tahu ceritaku Dan isi hatiku Tak peduli masa lalu Engkau tetap memilikku Bahkan ku sempurnakan Jadi karya yang indah Ini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu Kuasamu kuatkan ku Dasar ku berharap Kini aku berserah Yes Lord Pada rancanganmu bagimu Ku ikuti panggilanmu Yes Lord Bukan setia Sampai akhir Kehidupku Punakan Jadikan Karya yang Indah Karya yang Ku percaya Tiada yang Mustahil Bagimu Bagimu Kuasamu Kuatkan ku Dasar ku Dasar ku berharap You Karya yang Karya yang Bagaimu Karya yang Bagaimu Ku kan setia sampai akhir hidupku Ku kan setia sampai akhir hidupku Ku kan setia sampai akhir hidupku Haleluya Tuhan Yesus Haleluya Bapak Haleluya Tuhan Yesus Kami kan terus setia Tuhan Yesus melayani engkau Kami kan terus setia Tuhan menyembah engkau Kami kan terus setia meninggikan engkau Tuhan Yesus Karena tidak ada Tuhan lain selain daripada engkau Tuhan Yesus Kau Tuhan Yesus yang kami agungkan Kau Tuhan Yesus yang kami sembah Kau Tuhan Yesus Suci murnikan kuduskan hati kami Yes Lord Terima kasih Terima kasih Bapak putra Anak dan lo kudus kami Terima kasih 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 Atau apa-apa pun miliknya Inilah firman Bacaan hari ini diambil daripada Masmur 19, ayat 1 Hingga 18, 15 Untuk Pemimpin Koya, Masmur Daun, betapa terangnya Langit menyertakan kemuliaan Allah Betapa jelasnya Cakarawallah menunjukkan perbuatannya Hari yang satu Menyampaikannya kepada hari yang berikut Dan malam yang satu Mengulanginya kepada malam yang kemudian Ucapan atau perkataan tidak digunakan Suara tidak kedengaran Nama berita itu Sampai ke seluruh dunia Dan dikabarkan Ke hujung bumi Dalam mendirikan kemah di langit Untuk sang surya Yang muncul pada pagi hari Seperti penghati lelaki yang keluar dari rumahnya Seperti orang ragawan yang ingin berlumah Sang surya Mengedari Langit dari hujung ke hujung Tiada sesuatu pun dapat berlindung Daripada teriknya Ayat 8 Taurat Tuhan itu sepulna Menyegarkan jiwa Perintah Tuhan dapat dipercayai Memberikan kebijaksanaan kepada orang yang memerlukannya Hukum Tuhan itu benar Menggembirakan hati Perintah Tuhan itu adil Memberi orang pengertian Berbakti kepada orang Berbakti kepada Tuhan Itu baik Berlanjutan selama-lamanya Ketetapan Tuhan itu adil Tidak berat sebelah Ketetapan Tuhan lebih berharga daripada emasmu ni Berimanis daripada madu Ambamu diperingatkan oleh semua itu Bahala Tersedia untuk orang yang mentah hatinya Tidak seorang pun dapat melihat kesalahannya sendiri Tidak Tuhan Bebaskanlah aku daripada kesalahan yang tersebut Selamatkanlah aku juga daripada dosa yang disengajakan Jangan biarkan aku dikuasai olehnya Maka aku akan menjadi tidak bercelah Serta bebas daripada pelanggaran berat Semoga kata-kata dan renunganku diterima olehmu Ya Tuhan Pelindung dan penembusku Inilah khidmat Tuhan Mari kita baca Kemuliaan kepada Bapak, Anak dan Rukudus Rukudus seperti pada awal sekarang dan selama-lamanya Amin Baca kesalahan itu diambil dari 1 Korin 1 Ayat 18-25 Jadi pesan pasal pemati krisis di atas kayu regang Yang penanda erti Bapak tidak diunjuk pun rusak Dan Bapak kita itu sudah dilepas hari hukum Yangnya kuasa Allah Tuhan berkudus madah Aku dekan rusak penemu sidak tiba-penemu Lalu miar ke semua pemandai hati sidak tiba-pandai Yang alai ketigaunya Kati kau kau sidak tiba-penemu Taukah sidak tiba-tiba tinggi pelajar Taukah sidak tiba-tiba landiak belaban penemu di dunia itu Alah tala udah mandang ke penemu mensialab Alah tala kau penemu ya udah ngeletak mensial Nak ulih nemu ya ngenak penemu sidak mpu Tak ala tala udah mutus kerunding Dekat ngidup kesidak baru Sidak tiarab Ulih berita manah Ti dikumbai lab Ti ditusui ke kami Orang judah minta kelaik Lalu orang gerika Ngigak penemu Jadi bak kitai Kitai Nusul Nusui pasal Kristus Ti diregam Ya berita manah Ti dilaban orang judah Lalu nadai rati bak Orang bangsa bukai Yang bak sidak ti udah dikanggau alah tala Orang judah sama engkau Orang bangsa bukai Kristus tu Ianya kuasa engkau penemu alah tala Laban penemu alah tala Ti dikumbai lab Landi agi Ari penemu Mungsia Lalu penglemi bak Alah talanya Ti kering agi Ari pengeri Mungsia Tujakut Tuhan Besar Injil pada pagi ini Demi pada Injil Yohanas Bagi dua Mulai ayat 13 Hingga kaya 22 Mulian pada Sisi Kristus Tuhan kita Injil Yohanas Bagi dua Ayat 13 Ketika hari raya pasca Orang Yehudi sedekat Yesus berangkat Ke Jerusalem Dalam baik suci Didapatinya Pedagang-pedagang lembu Kambing doma Dan merpati Dan penukar-penukar Ruang Duduk di situ Dia membuat cabuk Dari tali Lalu Mengusir mereka Semua Dari baik suci Dengan semua kambing doma Dan lembu mereka Uang penukar-penukar Dihamburkannya Ketanah Dan meja-meja Mereka Ditebalikkannya Kepada Pedagang-pedagang Merpati Ia berkata Ambil semuanya Ini dari sini Jangan kamu membuat rumah Bapakku Menjadi tempat Perjualan Maka Teringatlah Murid-muridnya Bahawa ada tertulis Cinta Rumahmu Menghanguskan Aku Orang-orang Yehudi Menantang Yesus Penantang Yesus berkata Tanda apakah Dapat engkau Tunjukkan pada kami Bahawa engkau Berhak bertindak demikian Jawab Yesus Pada mereka Rombak Baik Allah ini Dan dalam Tiga hari Aku akan Mendirikannya Kembali Lalu kata Orang Yehudi Kepadanya 46 tahun Orang mendirikan Baik Allah ini Dan engkau Dapat membangunkannya Dalam Tiga hari Tetapi Yang dimaksudkannya Dengan Baik Allah Ialah Tubuhnya Sendiri Ayat 12 Ayat 22 Kemudian Sesudah Ia bangkit Dari antara Orang mati Barulah Teringat Oleh Murid-muridnya Bahwa Hal ini Telah Dikatakannya Dan mereka Pun Percaya Akan Kitab Suci Dan Akan Perkataan Yang telah Diucapkan Yesus Inilah Injil Kristus Puji Kristus Tuhan Terima Bagi semua sekali dan selamat datang kepada kebaktian online kita pada minggu ketiga waktu lain ini. Jadi pada hari ini, pasti akan kongsikan firman Tuhan daripada bacaan yang kita baca hampir tiap minggu. Daripada petikan yang kita baca tiap minggu. Kalau kamu ada sembahyang tiap minggu lah, hampir tiap minggu kita baca kan firman Tuhan. Yaitu daripada keluaran bugi 20 ayat 1 hingga ke 17. Yaitu tentang 10 pesan ataupun the 10 commandment. Mari kita berdoa. Bapak desa roga alam kuasa, Ucap syukur dan terima kasih. Dan terima kasih kuniamu, Kepala kami ke sini pada petang, pada pagi ini, Untuk memedakan kebaktian online ini. Tuhan saya berdoa, Biar firman mu yang kami dengar, Tuhan yang kami baca sebentar lagi Tuhan, Akan menjadi satu perkara yang boleh mimpinkan kami, Mimpin kami, Supaya kami tetap jadi anakmu yang setia, Dan tetapi firman mu. Terima kasih Tuhan. Dan tolong saya hamba yang mengkongsi firman mu, Biar saya boleh kongsikan dengan betul, Dan jelas kepada mereka yang dengar pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Saya berdoa. Amen. Oke, So, Sepuluh pesan itu, Ataupun the ten common itu, Saya pikir, Itu perkara yang patut kita orang Kristen semua afal, Ataupun semua boleh ingat. Tetapi, Sedih sekali, Kalau kita tengok, Banyak orang Kristen tidak boleh ingat, Ataupun tidak boleh afalkan, Sepuluh pesan ini. Dan banyak orang tidak tahu juga. Saya percaya, Sepuluh pesan ini, Diberinya kepada kita orang Kristen. Orang yang telah diselamatkan, Diselamatkan daripada dosa. Seperti mana orang Egypt telah dilepaskan daripada hamba abdi, Daripada Mesir. Begitulah Tuhan beri firman Tuhan ini, Beri pesan pada mereka, Dan diberi kepada kita juga. Jadi, Firman ini, Ataupun pesan ini, Dia bukan sesuatu yang diberi kepada orang yang tidak kenal Tuhan. Tetapi, Diberinya kepada orang yang sudah kenal Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan ini, Daripada keluaran 19, Disitu, Pada, Dia kata, Pada bulan ketiga, Orang Israel keluar daripada tanah Mesir. Mereka tiba di padang gurun Sinai. Dan pada hari itu juga, Setelah mereka berangkat, Dari, Refidim, Tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkiamah di padang gurun, Dan orang Israel berkiamah di atas, Di depan gurun. Lalu naiklah Musa, Menghadap Allah, Dan Tuhan berseru dari gunung itu, Kepadanya. So, Kita tengok, Sudah tiga bulan, Orang Israel keluar daripada tanah Mesir. Mereka jalan di padang gurun. So, Di sini, Tuhan panggil Musa, Untuk dapatkan firman Tuhan ini, Di padang gurun, Di Sinai. Dan, Bukit Sinai itu, Bukannya, Benda yang baru, Kepada orang Israel, Sebab di Sinai lah. Pada mulanya, Tuhan Allah panggilkan Musa. Habibullah, Dia mahu suruh Musa, Ataupun Musa, Dia bawa orang Israel, Kepada di padang gurun. Di situ, Dia jumpa, Musa pada kali pertama. Dan sekarang, Sudah tiga bulan, Mereka keluar, Dipada, Mesir. Mereka sudah mengalami, Sudah tengok, Macam mana Tuhan Allah, Melepaskan mereka, Membawakan mereka keluar, Tiga ke tempat, Mereka sekarang ini. Dan, Pada sekarang ini, Musa, Setia pun Musa, Dia bawa, Bangsa Israel, Saya fikir jumlah mereka, Kurang-kurang, Ada dua juta orang, Ketika itu. So, Mereka ini, Semuanya, Berada di kaki gunung, Sanai, Untuk meninggalkan, Ataupun, Untuk menerimakan, Seperti pesan, Yang Tuhan Allah, Akan berikan kepada, Umatnya, Di situ. Dan, Di situ, Tengok, Apabila Tuhan Allah, Mau panggil mereka, Apa berlaku? Kita tengok, Sana, Dia kata, Tuhan, Turun, Kepada, Bukit Sanai, Ataupun gunung sana, Dalam api, Dan juga dalam asap. Kemudian, Seluruh gunung itu, Bergegar, Macam kapal bumi. Okey, Kemudian ada guntur, Ada guru, Ada kilat, Ada kilat, Nyalakan situ, Kemudian ada juga, Bunyi trompet, Yang makin kuat, Makin kuat. Jadi, Orang sana, Mereka tidak boleh, Pergi dekat sangat, Dengan gunung itu. Kalau tidak, Nanti mereka akan, Mati. Okey, So, Musa juga, Ataupun Musa juga, Pada ketika itu, Dia juga takut. Ya, Takut. Siapa, Tuhan ada di sini. Dan di sini, Tengok bahawa, Tuhan Allah kita, Sangat, Bermurah hati pada mereka, Dia mahu suruh mereka, Bertobat, Dan juga, Dia menyelamatkan mereka, Menyelamatkan mereka, Dia menyelamatkan mereka, Dia suruh mereka menyembahkan dia, Supaya mereka menyembahkan dia, Orang kata, Dengan penuh perhormatan, Dengan reverend, So, Itulah Tuhan Allah kita, Okey, Jadi, Kita, Harus, Sebegitu kamu, Kita, Harus, Jangan ambil dengan, Kasih kunia, Yang Tuhan Allah beri pada kita, Dengan tidak, Menteri perintah-perintah, Yang diberi pada kita, Okey, Jadi, Banyak orang kata, Bahwa, Sepuluh pesan itu, Itu untuk orang, Dalam perjalanan lama saja, Tapi, Sebegitu kamu, Sepuluh pesan itu, Itu juga, Diperlukan kita, Walaupun, Sekira, Dia telah, Dia telah di, Berikan kepada Musa, Lebih kurang, Tiga ribu tahun dulu, Tetapi, Sekarang, Benda itu juga, Masih relevan, Kepada kita, Orang Kristen, Pada hari ini, Okey, Dan ada orang kata, Itu sudah, Outdated, Sebagainya, Tapi, Kita jangan, Dengar kata outdated, Kenapa? Sepuluh pesan itu, Mengatakan, Kita tidak boleh, Kurang, Sesatupun perkataan, Daripada firman Tuhan, Dan juga, Kita tidak boleh tambahkan, Okey, So, Sebab itu, Firman Tuhan, Saya percaya, Dengan penuh yakin, Bahwa, Sepuluh pesan ini, Masih relevan, Kepada kita, Orang Kristen, Pada zaman ini, Sekarang, Okey, Okey, So, Sepuluh pesan itu, Diberikan, Kepada orang, Yang telah, Diselamatkan, Bukan untuk orang, Yang belum diselamatkan, Tuhan Allah beri, Kepada bangsa Israel, Ketika mereka, Telah diselamatkannya, Dipada, Hamba Abdi, Dipada Mesir, Dan, Bawa mereka, Kepada tanah, Yang dijanjikan, Bawa mereka, Okey, Dan, Sepuluh pesan itu juga, Boleh saya katakan, Ini seperti cermin, Untuk kita melihat diri kita, Seperti cermin, Torat ini, Dipada cermin, Untuk diri kita, Jadi, Kalau kita, Kata kita ini bagus, Kita ini baik, Tidak pernah buat salah, Sebagainya, Bagus kita, Baca, Dengan teliti, Sepuluh pesan ini, Kemudian, Kita lihat diri kita, Tengok diri kita, Sama ada kita, Pernah melaku, Atau tidak, Pernah melanggar, Atau tidak, Sepuluh pesan, Yang, Tuhan beri, Kepada kita, Okey, Dan, Kalau kita, Boleh tengok diri kita, Dalam sepuluh pesan ini, Itu, Bulu kita boleh, Kanal, Sapa diri kita, Dan, Kalau kita, Sedar, Diri kita telah melanggarkan, Pesuluh pesan ini, Itu menunjukkan kita ini, Orang yang, Berdosa, Atau pernah melakukan, Kesalahan, Dan, Apabila kita sedar, Kita telah melakukan, Kesalahan, Apa kita lakukan, Apa kita buat, Kita harus, Datang, Kepada, Tuhan Jesus, Tuhan Jesus, Kenapa, Kerana dia saja, Boleh membersihkan kita, Menyucikan kita, Dipada segala, Kekotoran, Ataupun, Kecemaran, Yang pernah kita, Lakukan, Okey, Jadi, Kita harus, Mentati, Firman Tuhan ini, Sebagai seorang, Kristian, Kita harus hidup, Mengikut, Kandak-kandak, Dalam sepuluh pesan ini, Kalau kita, Tidak boleh hidup, Ikut, 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 Itu, Yang orang mengatakan, Bahawa kita ini, Orang Kristian, Hanya, Orang Kristian, Munafik saja, Karena kita tidak hidup, Ikut, Apa yang telah, Tuhan pesankan kepada kita, So, Bila kita tidak, Mertatikan, Sepuluh pesan juga, Itu menunjukkan, Bahawa Tuhan Allah kita ini, Macam Tuhan Allah yang tidak berguna, Macam Tuhan Allah kita yang jahat, Dan sebagainya, Karena kita tidak boleh memuliakan dia, Dengan perbuatan-perbuatan kita yang, Salah, Okey, So, Dalam sepuluh pesan ini, Yang pertama sekali, Kita tengok, Bagi Tuhan Jesus, Apabila, Orang tanya dia, Kita tengok dalam, Matthew, Dalam Matthew 22, Ayat 37, Hingga ke, Ayat 40, Di situ, Ada seorang, Pemuda, Dia, Coba, Meranyakan, Tuhan Jesus, Okey, Seorang pemuda, Dia tanyakan Tuhan Jesus, Dia mungkin dia coba, Tuhan Jesus lah, Dia tanya Jesus, Dia tanya Jesus, Guru, Hukum manakah yang terutama, Dalam hukum Torah, Dia tanya, Guru, Hukum manakah yang terutama, Dalam hukum Torah, Lalu Jesus menjawab, Kepadanya, Dia kata, Kasihlah Tuhan, Kasihlah Tuhan, Allahmu, Dengan segenap hatimu, Dan segenap, Dan dengan segenap jiwamu, Dan dengan segenap akal budimu, Itulah hukum yang terutama, Dan yang pertama, Dan hukum yang kedua, Yang sama dengan itu, Ialah, Kasihlah, Sesamamu manusia, Seperti dirimu sendiri, Pada kedua hukum inilah, Tergantung seluruh hukum Torah, Dan kitab para nabi, Kita pakai sepuluh pesan sini, Tetapi kalau kita ikut jawaban Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus sudah ringkaskan balik, Menunjukkan, Sepuluh pesan ini, Dibagi kepada dua, Dibagi kepada dua bagian, Yang pertama sekali, Yaitu, Perhubungan kita dengan Tuhan Allah kita, Daripada, Ayat 1 hingga 4, Kita tunjuk, Macam mana kita kasih Tuhan Allah kita, Kemudian, Yang, Yang kita kata, Yang kelima hingga ke, Sepuluh, Itulah, Perhubungan kita dengan sesama manusia, Oke, Sesama manusia, Oke, So, Kita mau tengok, Sepuluh pesan ini, Sepuluh pesan ini, Oke, Oke, Dalam bahasa Hebrew, Dia tidak panggil sepuluh pesan tau, Dia panggil sepuluh firman saja, Oke, Jadi, Sekarang sepuluh firman, Dan Moses juga kata sepuluh firman, Kalau kita tengok dalam, Buku keluaran, Bagi 34, Ayat 28, Dikata sepuluh firman, Dan juga, Buku ulangan, Bagi 4, Ayat 13, Dan bagi 10, Ayat 4, Dikitu kata, Firman saja, Sepuluh firman, Tapi, Tidak apa, Sama ada, Sepuluh firman, Atau pesan, Bagi saya, Itu tidak ada masalah, Sama saja, Sama ini semuanya, Perintah daripada Tuhan Allah kita, Oke, So, Apakah firman yang pertama, Firman pertama, Ialah kita tengok, Daripada ayat 3, Ayat 3, Dia kata, Jangan ada padamu, Allah lain, Di hadapanku, Dia kata, Jangan ada, Padamu, Allah lain, Di hadapanku, Kamu tengok, Ayat, Allah itu, Itu huruf kecil, Supaya kita jangan ada Allah lain, Kenapa, Sebab Allah kita ni, Allah yang, Hidup, Yang maha kuasa, Dan dia cemburu, Kan, Jadi, Dia tidak mahu ada, Allah-Allah lain, Di hadapan dia, Oke, Dia tidak mahu ada, Allah lain, Di hadapan dia, Oke, Seperti mana, Seorang suami, Kan, Yang mengasahi dia punya isteri, Dia tidak mahu, Dia tidak boleh tolak ansur, Dengan orang, Yang akan, Dengan isteri dia, Kalau dia akan ambil lelaki lain, Jadi, Begitu juga lah, Tuhan kita, Oke, Dia kata, Aku cemburu, Dia kata, Jangan, Jangan adalah lain, Di depan dia, Oke, Jadi, Kita, Banyaklah, Kita kata, Kita tidak adalah lain, Tapi, Sebenarnya, Sebenarnya, Semua kita manusia ini, Percaya pada Tuhan, Tuhan, Mempunyai Allah, Sama ada orang tu, Semayang, Ataupun tidak, Oke, Jadi, Untuk kita, Menentukan, Uji diri kita, Sama ada kita, Suruh Tuhan Allah ini, Sebagai Tuhan bersatu, Ataupun tidak ada, Allah lain, Di depan dia, Kita tanya diri kita, Pertama sekali, Dua-dua perkara yang kita tanya, Pertama sekali, Apakah yang kamu kasihi, Apa yang kamu fokus, Apa keinginan kamu, Oke, Itu yang sangat penting, Sebab kita ini, Selalu ada sesuatu, Yang kita inginkan, Ada sesuatu, Yang kita, Lebih sayang, Daripada, Benda lain, Oke, Situ kita kena uji diri kita, Kita kasih diri kita, Kita sayang diri kita, Kita cinta diri kita, Dan kita juga, Sayang ataupun cinta ke dunia ini, Kita terdedah, Untuk mengasahi kejayaan, Kita suka kejayaan kan, Kita suka kejayaan sukses, Kita juga, Sukakan duit, Dan kita juga, Banyak kita suka, Seks di luar nikah, Oke, Sebab itu, Akan menguaskan, Apa, Darah daging kita, Dalam dunia ini, Dan kadang-kadang, Kita juga, Gunakan Tuhan, Untuk, Memenuhi, Kandang kita, Sendiri, Oke, So, Itulah, Disitu kita tengok, Sama ada kita, Betul-betul, Sayang pada Allah, Ataupun ada benda lain, Dalam kehidupan kita, Oke, Yang kedua, Yang pertama tadi, Saya tanya kamu, What do you love? Apakah yang kamu kasihi? Apakah yang kamu suka? Apa yang, What is your desire? Fokus kepada kamu. Yang kedua, Ialah, Apakah yang kamu percaya? What do you trust? Ada kamu percaya kepada, Kebijaksanaan kamu sendiri, Kepada, Kuasa kamu sendiri, Untuk mencengsaikan masalah kamu, Ataupun, Ada kamu percaya kepada, Pelaburan kamu, Kawan kamu, Dan sebagainya, Oke, Ada kamu percaya, Bahwa dengan perbuatan baik kamu ini, Kamu boleh pergi ke surga, Ataupun, Adakah percaya pada Tuhan Allah, Satu-satunya saja, Oke, Itu maksudnya tadi, Dia kata, Jangan ada, Padamu, Allah lain, Di depanku, So, Kalau kita ada, Perkara lain yang kita percaya, Yang kita ingin, Nombor satu, Dalam kehidupan kita, Selain daripada, Tuhan Allah kita, Itu, Menunjukkan, Kita ni, Tidak setia pada Tuhan kita, Sebab kita, Bergantung kepada, Barang-barang lain, Oke, Yang lain, Kemudian, Dia juga beritahu kita, Dia kata, Jangan buat patung, Jangan buat bagimu, Patung yang menyupai, Apapun, Yang ada di langit, Di atas, Ataupun ada di bumi, Di bawah, Atau yang ada di dalam air, Di bawah, Bumi, Oke, Dia ingat kita, Dia kata, Jangan kita buat patung, Oke, So, Firman Tuhan ni, Kalau kita, Perhatikan, Dengan jelas ni, Dia, Bukan melarangkan kita, Buat patung, Orang kita, Sculptures, Menyumupakan seni, Menyumupakan seni, Ataupun kraft, Sebagainya, Art, Sebagainya itu, Tidak, Sebab apa, Kalau kita perhatikan, Kan, Di, Atas, Tabernacle tu, Di atas, Apa, Tabut penyian itu, Itu pun ada patung, Keribim kan, Keribim tu, Ada situ, Oke, Jadi, Tapi, Apa yang masuk di sini, Kita tengok, Balik dalam ayat lima tu, Jangan sejud menyembah kepada, Atau beribadah kepadanya, Dia kata, So, Kalau kita buat patung, Dan kita sambahkannya, Kita beribadah kepadanya, Itulah, Benda yang, Saya percaya, Yang, Tidak betul, Jadi, Kita, Sebagai orang Kristen, Kita tidak patut, Menyembah patung, Ataupun melayani, Ataupun berdoa, Kepada, Patung-patung, Dan sebagainya, Sama ada itu, Gambar Tuhan Jesus, Kan, Gambar Tuhan Jesus, Ataupun, Gambar Mary, Dan sebagainya, So, Kalau kita, Menyembahkan dia, Kita memuja dia, Kita melayani dia, Itu, Kita sudah melanggarkan, Perintah yang, Yang kedua ini, Okay, Yang kedua ini, Okay, Sebab, Kita manusia suka, Benda itu, Kita tengok bangsa Israel ini, Dalam, Bab 20 ini, Kita beritahu kita, Jangan buat patung-patung, Nanti sembah, Tapi, Apa berlaku, Kalau kita baca seterusnya, Dalam, Keluaran 32, Di situ, Bangsa Israel, Walaupun, Sudah dengar dengan jelas, Tuhan berfirman pada mereka, Tapi, Dalam, Kejadian, Dalam, Keluaran 32, Kita tengok mereka, Mereka, Mereka buat patung, Anak lembu, Daripada emas, Kemudian, Bukan saja, Buat patung, Mereka sembahkan itu, So, Itu, Perkara yang tidak betul, Kita, Kita akan melanggarkan, Perintah Tuhan yang kedua, Apabila kita, Menyembahkannya, Okey, Jadi, Kita tidak boleh, Sembahkan patung, Jadi, Kadang-kadang, Kita pergi ke rumah orang, Kita inginkan, Banyak mentu, Kadang-kadang, Dia suruh kita, Berkat patung, Sembah patung itu, Sebagai, Kita tidak boleh, Okey, Yang ketiga, Dengarkan kita, Supaya kita, Jangan menyebutkan, Nama Tuhan Allah, Dengan sembarangan, Sebab Tuhan, Akan memandang, Bersalah, Orang yang menyebut, Namanya, Dengan sembarangan, Jadi, Kita tidak boleh, Main-main, Kenama Tuhan tahu, Saya tidak tahu, Tidak pasti, Sedangkan kita, Menusia itu, Kita tidak mahu, Orang main-main, Kenama kita, Betul? Kita tidak mahu, Main-main, Kalau kamu, Main-main, Kenama orang itu, Menunjukkan, Kamu tidak menghormat orang itu, Tidak kamu, Macam kamu, Memperkecil, Mempersedarkan orang itu, Kalau kita, Main-mainkan, Nama orang itu, Okey, Okey, So, Kita jangan, Salah gunakan, Nama Tuhan, Untuk apa? Untuk memuja satu, Untuk mensilap mata, Ataupun, Kau buat, Nubuat-nubuat yang palsu, Yang salah, Sekarang, Banyak orang kata, Suka buat nubuatan, Profesi yang salah, Yang, Yang, Untuk menipu orang, Jadi itu, Tidak betul, Ataupun, Kalau kita ambil sumpah, Dengan tidak betul, Okey, Saya percaya, Itu juga, Cara kita, Main-main, Kenama Tuhan, Okey, Saya tidak tahu lah, Macam mana, Pesan kamu, Kalau kita tengok, Yang latest ni, Kita tengok, Presiden, Bijen, Amerika Serikat, Bila dia, Sumpah, Dia letak tangan kiri, Dia dekat Bible, Kemudian dekat sumpah, Okey, Jadi presiden, Okey, Nampak bagus lah, Tetapi, Bagi saya, Kalau kita jadi presiden, Jadi ketua sebagainya, Kita bersumpah, Tetapi, Kalau kita hidup, Tidak ikut, Firman Tuhan itu, Bagi saya, Itu kita, Mempermainkan, Firman Tuhan, Jadi ingat, Kalau kita bersumpah, Dari alam Tuhan, Kamu jangan, Main-mainkan, Buat sesuatu yang, Melanggar perintah Tuhan, Okey, Jangan kita buat itu, Itu tidak bagus, Kalau kita, Buat, Ambil sumpah, Abis itu, Buat perkara yang, Mengekari perintah Tuhan, Sebab kita harus, Jaga, Nama Tuhan tadi, Jaga nama tadi, Dia, Tidak mau kita, Main-main ke nama dia, Okey, Bukan nama Tuhan saja, Saya pun tidak senang, Kalau sedangkan orang itu, Main-main ke nama, Orang tua dia, Ataupun, Kawan-kawan kita, Sebagai, Itu, Sebab saya selalu ingatkan, Orang kita, Kawan-kawan kita sini, Kalau kau bagi nama, Kepada anak kamu, Cucu kamu, Harus bagi nama yang betullah, Jangan bagi nama, Nanti dia besar, Orang perni-perni ke dia, Itu tidak bagus, Okey, Sebab kita semua, Ada nama panggilan, Nickname, Kata orang putih, Tidak salah ada nickname itu, Tetapi, Biar nickname itu, Sempurna, Jangan nanti, Apabila, Budak itu sudah besar, Dia sudah jadi bapak, Sebagainya, Orang pun, Mempermain-main ke dia, Orang malu-malu ke dia, Menunjukkan orang tidak menghormati dia, Okey, Jadi, Jangan kita salah gunakan, Nama Tuhan, Ataupun memainkan nama Tuhan, Tetapi, Itu secara ringkasnya, Kita tengok tau, Tetapi, Kalau kita buat sesatu, Yang menjemarkan, Yang mencemarkan nama Tuhan, Itu juga, Menunjukkan kita ini, Main-main ke nama Tuhan, Jadi, Oleh sebab itulah, Kita harang Kristen, Harus, Jaga, Tingkah laku kita, Perbuatan kita, Percakapan kita, Dengan orang lain, Sebab, Orang lain, Maksud saya, Orang yang tidak seheman dengan kita, Kalau kita silap, Dalam bahasa kita, Percakapan kita, Tingkah laku kita, Kita sebenarnya, Kita mencemarkan, Nama Tuhan kita, Jadi, Kita sudah merosak, Kita tidak, Bawa kemuliaan pada Tuhan, Sebaliknya, Kita memalukan, Nama Tuhan kita, Oke, So, Yang keempat, Dia bagitahu kita, Supaya kita, Kuduskan, Hari sabatnya, Dia kata, Ingat, Dan kuduskanlah, Hari sabat, Dia beritahu kita, Supaya kita, Bekerja, 6 hari, Hari 7 rehat, Oke, So, Ini saja, Satu, Yang tidak disebutkan, Balik di dalam, Pian baru, Hari sabatnya, Oke, Itu selalu kita, Perikahkan, Kenapa, Sebab, Kalau kita, Tengok, Bible kita, Tengok secara, Hari sabat itu, Pada hari sabtu, Dan hari sabtu itu, Orang tidak kerjalah, Pada zaman dulu, Dan sekarang, Kita sembayangkan, Hari minggu, Oke, So, Tapi hari sabat itu, Kita tengok, Dia tidak menyebutkan, Tentang kebaktian, Tetapi, Kita harus rehat, Pada hari itu, Seluruh hari itu kudus, So, Kita orang Kristen, Tersembayang, Hari minggu, Sekarang, Kebanyakan orang Kristen, Sebab kita ingat, Itulah hari kebangkitan, Tuhan Jesus, Ha, Jadi, Tersembayang itu, Tapi, Bagi saya, Yang penting adalah, Kita jangan, Bekerja, Lebih, Dipada, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Kita mencipta, Dunia ini, Alam semestan, Tujuh hari, Kadang-kadang, Kita kata, Kita kata orang Kristen, Tapi, Kadang-kadang, Kita mau lebih kerja itu, Kita tidak mau aderhat, Kita selalu, Selalu terdengar orang kata, Oh, Kita hari minggu pun kerja juga, Tiap hari mau kerja, Tidak, Kalau kita bekerja tiap hari, Bagi saya, Itu artinya, Secara ringkasnya, Bagi saya, Menunjukkan kita ini, Kurang percaya pada Tuhan kita, Kita, Tidak percaya, Yang Tuhan kita, Boleh membekalkan kita, Dengan, Dengan segi, Keperluan kita, Sebab kita ingin, Bersihah, Untuk mendapatkan, Keperluan kita, Tiap hari, Okey, So, Tuhan beri kita, Enam hari bekerja, Satu hari rehat, Kenapa? Itu adalah satu kebajikan, Bagi kita, Dan sepercaya kita semuanya, Perlu rehat, Sebab, Bukan di sini saja, Dia beritahu kita, Bahkan, Beratang ternakan kita juga, Dia kata, Perlu rehat, Habis itu, Apa lagi? Orang yang bekerja dengan kita, Perlu rehat juga, Kita tengok, Enam hari lamanya, Engkau akan bekerja, Dan melakukan segala pekerjaan, Tetapi, Hari kutujuh, Adalah hari sabat Tuhan, Allah, Maka janganlah, Melakukan sesuatu pekerjaan, Engkau, Ataupun anak mulai lelaki, Atau anakmu perempuan, Atau hambamu lelaki, Atau hambamu perempuan, Atau hewanmu, Atau orang, Asing, Yang di tempat kerjamanmu, So, Kalau kamu jadi bos, Nanti kamu bekerja, Jangan mau dapat untung saja, Harus bagi, Waktu rehat, Untuk pekerjaan kamu, Jaga kebajikan mereka, Itu sangat penting, Tuhan beri pada kita, So, Tuhan kita, Beri kita, Arahan, Yang senang, Yang simple, Dia suruh kita rehat, Pada hari itu, So, Apa yang kamu harus lakukan, Pada hari itu, Kita harus kuduskan itu, Macam mana kita kuduskannya, Kita harus, Gunakan, Hari itu, Untuk berhenti, Buat kerja-kerja yang biasa, Kita buat, Sebaiknya, Kita harus mengumpul, Dengan umat-umat Tuhan, Untuk sama-sama, Kita beribadah, Dan adakan fellowship, Adakan berdoa, Macam itulah, Harusnya cara kita gunakan, Hari, Yang Tuhan beri pada kita, Oke, So, Itu tadi, Dari, Firman pertama, Hingga keempat, Itulah perhubungan, Kita, Dengan Tuhan, Perhubungan kita dengan Tuhan, Oke, Itu sebab, Dalam Matthew tadi kan, Matthew tadi, Jesus beritahu, Orang versi tadi, Ataupun orang, Ya, Orang versi tadi, Dikata menit tadi, Kasailah, Tuhan Allahmu, Dengan sekenap hatimu, Dengan sekenap jiwamu, Dan sekenap akal budimu, Itulah hukum yang terutama, Dan yang pertama, Jadi, Daripada, Satu yang keempat tadi, Kita harus, Apa, Kasian Allah kita, Dengan sekenap hati kita, Dan sekenap jiwa kita, Dan sekenap akal budi kita, Itu, Oke, So, Sekarang kita pergi kepada, Bagian, Yang kedua, Perintah yang kelima, Hingga ke sepuluh, Itu dia menunjukkan kita, Macam mana kita harus, Mengesahi jiran kita, Ataupun kita sesama, Mersia, Oke, Seorang pertama sekali, Dengatkan kita, Supaya kita, Menghormati, Ibu dan bapak kita, Oke, Bapak kita, Ayat 11, Kita hormatilah ayah dan ibumu, Supaya lanjutlah umurmu, Di tanah yang diberikan, Tuhan kepada mu, Oke, So, Sangat penting, Jadi, Kita anak-anak, Harus menunjukkan, Respek, Dan tati bapak kita, Dan, Ibu bapak juga, Harus mengajar anak-anak, Ketika mereka masih kecil, Supaya mereka juga, Akan mengasahi, Bapak mereka, Oke, Jangan kita ajar mereka, Untuk becikan bapak, Ataupun orang lain, Oke, So, Perintahnya juga, Harus dilakukan, Oleh orang-orang, Yang dewasa, Kita akan tunjuk, Kepada orang yang kita pimpin, Anak-anak kita, Macam mana kita, Menghormati, Atau menjaga, Orang tua-tua kita, Oke, Dalam keluarga kita, Itu sangat penting, Sub-sub saya, Itulah, Orang kata, Foundation kita punya masyarakat, Dasar daripada masyarakat kita, Oke, Oke, Saya tidak, Mau, Kongsi banyak, Daripada, Yang kelima ini, Sub-sub saya, Nanti satu hari, Kan saya akan, Ambil, Satu topik, Saya akan, Ketubah, Daripada, Tajuk ini, Kemuatnya bapak kamu, Dan mungkin saya akan buat, Dalam renungan kita, Pada tengah minggu, Oke, Tapi pentinglah, Kita kena menghormati, Bapak kita, So, Macam mana, Kita menghormati, Bapak kita, Yang utama, Bagi saya lah, Kita jangan, Bercakap yang tidak baik, Terhadap orang tua kita, Semada mereka salah, Terbetul, Kita harus beri bahasa pada mereka, Cakap dengan betul pada mereka, Yang kedua, Kita harus mentati, Bapak kita, Sub-sub saya, Kalau kita tidak boleh mentati, Bapak kita, Nanti kamu juga tidak boleh mentati, Orang lain, Apabila, Aku bekerja di bawah orang lain, Dan kalau kita tidak boleh mentati, Bapak kita, Yang kita boleh nampak, Saya fikir, Mustahil, Kamu boleh, Tidak mungkin, Kamu boleh, Menghormati, Ataupun mentati, Tuhan yang kamu tidak nampak, Yang ketiga, Cara kita mentati, Bapak kita, Kita harus, Apa, Providekan keperluan, Bapak kita, Bekalkan, Beri satu, Yang Bapak kita perlukan, Itu, Secara ringkasnya, Yang kita lakukan, Bila kita, Ketamu mentati, Bapak kita, Oke, So, Yang ke, Terima kasih, Tuhan yang ke enam, Pesan yang ke enam ini, Dengan kita, Supaya kita, Jangan membunuh, Ayat 13, Jangan membunuh, Memang, Kalau kita tanya, Kamu, Pernah bunuh, Semua, Saya percayalah, Secara jasmaninya, Di mana kita, Tidak pernah bunuh orang, Oke, Tidak bunuh orang, Tidak bunuh, Tapi, Bila, Tuhan Allah cakap, Dengan bunuh sini, Kita tengok tau, Kalau kita baca, Daripada Matthew, 5, Ayat 31, Hingga 22, Jesus tambah situ kan, Kita jangan marah pada orang juga, Kalau kita marah pada orang, Di situ, Marah pada situ nanti, Akan membawa kita pada dosa, Dan situ, Akan datang apa, Perasaan kita ingin bunuh mereka, Dan sebagainya, Oke, So, Menunjuk ke sini tau, Kita kena jaga, Kita punya hati, Kita kena jaga, Kita punya hati, Supaya tidak ada, Niat yang tidak bagus, Datang daripada hati kita, Dan juga, Pada pemikiran kita, Jadi kita harus cek, Di situ, Ini bersikap, Paut dengan, Apa, Kita punya hati, Pemikiran kita, Dan kita punya mental, Oleh sebab itulah, Kita jangan simpan benda yang tidak bagus, Temati kita, Semangat kepahitan, Kemarahan, Dan sebagainya, Sebab di situ lah, Dia akan berakar, Kemudian, Dia akan bertumbuh, Lalu akan, Membunuh orang nanti, Buat pada bunuh, Buat, Buat apa, Buat kesalahan yang besar, Itu tidak bagus, Jadi kita harus, Menjaga, Kita punya hati itu, Oke, Itu secara jasmani, Tetapi, Macam mana pula, Kalau orang itu, Laman modern kan, Orang mengugurkan anak, Kadang-kadang, Bukan kita, Mengandung di luar nikah saja, Bahkan ada orang, Sudah nikah, Kahwin, Pun mengugurkan anak, Dia kata, Belum bersedia, Untuk jadi ibu, Belum siap, Untuk jadi bapak, Sebagainya, Habis itu, Mengugurkan kadungan itu, Saya beritahu setara, Kalau kita mengugurkannya, Dengan sewenang-wenangnya, Itu adalah, Menunjukkan kita, Ini membunuh juga, Oke, Kecualilah, Mungkin sebabkan medical, Kalau, Benda itu, Menjejaskan, Kesihatan kamu, Dan kamu dapat, Kirimat nasihat, Daripada doktor, Dia kata, Macam ni, Macam ni, Nasihat kamu, Itu saya fikir, Boleh terima, Tapi, Kalau kita, Mengugurkan anak, Orgerson, Itu menunjukkan, Kita ni, Sudah bunuh, Kamu tidak menghargai, Nyawa, Yang kamu kandung itu, Oke, Itu sangat penting, Oke, Jadi, Bagi saya, Saya tidak setuju, Kalau orang, Membunuhkan, Apa, Baby dalam korongan itu, Itu tidak, Itu, Saya tidak setuju, Dengan perbuatan itu, Oke, Tetapi, Perintah ni, Walaupun kita tidak bunuh, Ini tidak termasuklah, Dalam, Membunuh, Apabila berlaku, Perperangan, Dan sebagainya, Oke, So, Apa, Apabila berlaku, Perperangan, Kita berhak, Untuk menjagakan, Kita punya rakyat, Kita punya keluarga, Kita punya negara, Oke, Itu, Itu, Bunuh ni, Tidak termasuk, Dalam ini, Oke, Tidak termasuk, Dalam ini, Jadi, Nanti, Jangan, Aku cakap, Macam mana, Majlis dadu ni, Kalau tidak boleh bunuh, Oke, Maksud, Sebab, Sebab, Sebab sini, Itu, Kita harus tengok, Kontek ni tau, Kita jangan bunuh, Sebarangan, Oke, So, Ayat, Perintah yang ketujuh, Dengarkan kita, Supaya kita, Jangan berzina, Oke, Jangan berzina, Berzina, Ini, Apa maksudnya, Berzina, Ini, Melakukan, Perhubungan sek, Di luar nikah, Di luar nikah, Dan, Benda ni, Banyak orang lakukan, Ha, Tapi, Walaupun kamu, Tidak pernah lakukan, Tetapi, Jesus ingatkan kita, Dalam Matthew lagi, Bagi 5, Ayat 27, Hingga 28, Dia kata, Kalau kita mempunyai niat saja, Untuk melakukan, Perkara itu, Itu juga, Menunjukkan kita ni, Telah, Berusaha, Berusaha, Tau, Telah berusaha, Kita sudah melakukan, Perkara-perkara tidak baik, Jadi, Ingat, Kita harus, Elakkan, Benda-benda, Yang, Suruh kita melanggarkan, Perintah Tuhan ini, Oke, Kalau kita adakan, Seks, Di luar nikah, Dan sebagainya, Tapi, Memang dunia sekarang, Banyak buat peram, Itu lah, Ada perempuan-perempuan, Dia jual tubuhnya, Terdapatkan duit, Dan ada laki-laki, Sanggup gadai, Nyawanya, Jiwanya, Untuk senang, Dan sebagainya, Kepuasan sebagainya, So, Itu perkara yang tidak bagus, Tidak bagus, Salah, Daripada amat Tuhan, Jadi, Kita harus, Menjaga diri kita, Kita jangan, Mencemarkan diri kita, Dalam dunia ini, Oke, Kita jangan suruh benda yang, Tidak bagus dalam dunia ini, Mencemarkan kehidupan rohani kita, Oke, Kemudian yang ke-8, Ingat kita, Supaya kita jangan, Mencuri, Oke, Jangan mencuri, Ayat 15, Jangan mencuri, Mencuri, Dengan kita, Apa juga jenis mencuri, Macam mana mencuri, Kalau kamu tengok, Diksneri, Mungkin kita, Ambil barang yang bukan, Milik kita, Mungkin itu betul lah, Tapi, Banyak cara mencuri, Banyak cara mencuri, Ada curi merompak, Ada curi prasugut, Ada juga, Terima rasuah, Berasuah, Dan sebagainya, So, Itu juga mencuri, Kalau kita, Membuat perkara yang, Tidak betul, Contohnya, Tipu orang, Dalam bayaran kita, Punya income tax, Dan sebagainya, Ataupun, Gunakan duit kebajikan, Dengan salah, Sebagainya, Jadi, Banyak orang, Menipu, Mencuri, Cara, Selama itu, Dia tidak, Cara direct, Barang, Tapi, Kalau kita, Contohnya, Buat klaim, Yang tidak betul, Terima rasuah, Sebab kita, Kamu, Itu adalah satu, Perkara yang serius, Kita mencuri besar, Mencuri besar, Jadi, Kita jangan curi, Ataupun, Kita, Plagiarism, Kita, Copy, Hak orang, Sebagainya, Itu juga, Nama yang curi, Benda ini, Tidak sepertinya, Benda yang, Yang, Banyak-banyak lah, Contohnya, Kalau kita kerja di pejabat, Kan, Kamu kerja di pejabat, Kalau kita, Ambil, Barang, Daripada ofis itu, Bukan milik kita, Itu juga, Mencuri, Contohnya, Kalau kita ada telefon, Ada telefon, Dekat pejabat, Habis itu, Kita gunakan, Telefon itu, Untuk kepentingan pribadi kita, Itu juga, Mencuri, Sebab kamu, Bukan itu, Bukan official call, Bukan official call, Yang kamu buat, Untuk kepentingan pribadi, So, Itu salah, Salah, Dan kalau kita, Fotostate barang, Gunakan fotostate mesin, Di dalam, Gerja kita, Untuk kepentingan pribadi kita, Itu juga, Tidak betul, Itu juga, Mencuri ya, Jadi, Banyak istilah, Mencuri ini, Dan kalau kita, Ambil barang, Kita tidak bayar balik, Itu juga, Mencuri, Oke, Jadi, Bukan semestinya, Kamu, Barang itu, Daripada orang saja, Banyak orang, Mencuri itu, Oke, Oke, Yang, Kesemilan, Begitu, Kita, Supaya kita, Jangan beri, Kesaksian, Mengucapkan, Kesaksian palsu, Dustah pada orang lain, Ini sangat penting, Terutama kita, Orang Kristian ini, Ini adalah, Juga, Dosa, Yang mulai, Daripada hati kita, Kita tengoklah, Matthew 15, Ayat 9, Ha, Matthew 9, Dia, Perintah kita, Supaya kita, Jangan beri, Kesaksian palsu, Tentang jiran kita, Ataupun, Apa saja, Kalau kita, Beri kesaksian palsu, Pada orang itu, Tentang orang itu, Apa yang berlaku? Kita sudah merosakkan, Meruah orang itu, Dan sebagainya, Menunjukkan kita, Ingin ambil kesempatan, Kepada orang itu, Jadi kita, Jangan, Menyebarkan, Beri kesaksian palsu, Kepada orang itu, Jangan, Ucapkan, Benda-benda yang tidak betul, Sesama kawan kita, Okay, Ha, Kenapa kita, Jangan beri kesaksian palsu, Tahu, Seaf Tuhan Allah kita, Tuhan Allah yang benar, Tuhan Allah benar, Jadi kita juga, Harus cakap yang benar, Tentang, Orang lain, Ha, Jadi tidak bagus lah, Kita, Mungkin Allah yang benar, Yang betul, Tetapi kita, Jadi anak buah yang selalu, Beri kesaksian palsu, Pada orang, Itu tidak bagus, Okay, Ha, Tidak bagus, Menunjukkan kita ni, Juga, Ha, Ingin menjatuh orang, Ataupun, Melemahkan orang lain, Dan kalau kita, Beri kesaksian palsu, Tentang orang lain, Perkara itu, Akan merosakkan, Perhubungan kita, Ha, Merosakkan perhubungan kita, Dan merosakkan juga, Orang lain itu, So, Itu, Perkara tidak bagus, Jadi kita, Harus sentiasa, Bersikap jujur, Bersikap ikhlas, Tadak kawan kita, Harus sentiasa, Menghargai mereka, Menghormati mereka juga, Okay, Motiv, Dengan kita gosip-gosip, Tentang mereka, Orang lain, Okay, Tapi kita ini suka gosip tau, Gosip, Complain, Okay, Gosip, Okay, Yang keseluruh, Yang terakhir sekali, Dengan kita, Supaya kita, Kita mempunyai, Niat yang bagus, Motiv bagus, Dia kata apa, Jangan ingini juga, Rumah sesamamu, Jangan mengingini, Isterinya, Atau hambanya, Lelaki ataupun hamba-hambungan, Maksudnya sinilah, Dia panjang nih, Kita jangan, Ingin apa juga, Yang dimiliki orang lain, Okay, Jangan cuba dapatkan, Benda daripada orang lain, Yang bukan, Milik kita, Okay, Itu sangat penting, Jadi, Kalau kita, Selalu nak ambil barang orang lain, Itu menunjukkan kita ni, Tidak bersyukur, Tidak berterima kasih, Kepada apa, Yang Tuhan Allah, Telah beri kepada kita, Menunjukkan kita ni, Orang yang tamak, Yang tamak, So, Kita harus belajar, Berpuas hati, Dengan apa, Yang Tuhan, Beri kepada kita, Dengan apa yang kemiliki, Berpuas hati, Dengan diri kamu, Dengan keluarga kamu, Apa yang kemiliki, Kekayaan peri kamu, Dan sebagainya, Okay, So, Kalau kita, Kalau kita nak ambil barang lain, Itu, Menunjukkan kita ni, Tidak utamakan Tuhan, Di dalam kehidupan kita, Okay, So, Pergi kepada, Perintah Tuhan yang pertama tadi, Menunjukkan kita, Tidak utamakan dalam kehidupan kita, Jadi, Sangat penting, Okay, Okay, So, Itu 10 pesan, Yang kita selalu, Baca, Hampir tiap minggu, Tapi, Solatnya tau, Kita tengok 10 pesan itu senangnya, Tapi, Susah mau ikutkan, Boleh tak kita semua, Ikut perintah itu, 10 pesan itu, Siapa berikut semua sekali, Saya tahu, Saya pun tidak berikut, Saya punya kelemahan, Saya tidak berikut semua itu, Okay, Salingkali, Saya melanggarkan, Perintah, Perintah yang Tuhan beri ini, Dan, Saya ingatkan kamu, Pemantunya ingat, Kalau kita kata, Kita pangai, Melalui firman ini, Tuhan ini, Tapi, Kita melanggarkan satu saja, Artinya, Kita sudah melanggarkan, Semua perintah ini, Sebab, Dia ini, Ada link tau, Ada satu paut, Satu pautnya, Jadi, Kalau kita silap satu, Kita langgar satu saja, Artinya, Kita sudah melanggarkan, Semua sekali, Okay, Jadi, Memanglah, 10 pesan tadi, Datang daripada, Tuhan Allah, Tuhan Kudus, Diberi, Untuk kemuliaannya, Dan, Untuk kebaikan kita sendiri, Jadi, Kalau kita fikir, Dengan saya seriusnya, Memang kita selalu, Melakukan kesilapan, Kita melanggarkan, Perintah Tuhan ini, Okay, Perintah Tuhan, So, Itulah, Sebabnya, Sebab kamu, Kita perlukan, Tuhan Jesus, Kita perlukan, Penyelamat kita, Yang, Yang, Telah, Menghapunkan, Dosa-dosa kita, So, Apabila kita percaya, Kepadanya, Kepada, Tuhan Jesus, Kan, Apabila kita percaya, Pada Tuhan Jesus, Untuk nyelamat kita, Dan, Dia beri kita, Ruh kudus, Untuk tinggal dalam kita, Untuk membolehkan kita, Mengikuti, Terat Tuhan ini, Dengan senang hati, Okay, Dan, Disebabkan, Kita juga, Tidak boleh, Tidak boleh, Tati firman Tuhan ini, Itu, Sebab kita, Harus datang kepada Tuhan Jesus, Sebab dia, Saja, Boleh, Menyucikan kita, Supaya, Kita, Boleh putih, Seperti salji, Sali, Sali, Daripada, Segala, Kesilapan yang kita lakukan, So, Marilah, Kita, Bulan lain ini, Kita harus, Merkatkan diri kita, Dengan, Tuhan Jesus, Merapat diri kita, Aku kesilapan kita, Supaya, Dia menyucikan kita, Mari kita berdoa, Bapak, Diseroga Alamkuasa, Tuhan, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Tentang, Seperti pesan, Yang beri pada kami, Dan Tuhan, Saya berdoa, Seperti pimpin kami, Beri kekuatan Tuhan, Supaya, Kami, Boleh hidup, Mengikut, Kandakmu, Dalam, Seperti pesan Tuhan, Terima kasih, Bapak, Pimpin kami, Tuhan, Kuatkan kami, Tuhan, Secara jasmani, Rohani, Dan juga, Emosi kami, Tuhan, Supaya, Kami, Tidak, Mudah, Jatuh, Apa, Tidak, Boleh Allah, Apabila kami, Digodakan, Untuk menjauh, Depan pesan, Supaya, Kami, Tidak, Ikut, Kandak, Dunia, Terima kasih, Bapak, Sekalian, Terima kasih, Beri padamu, Dalam nama, Tuhan, Saya bersyukur, Amen, Mari kita, Sama-sama, Berdiri, Dan, Baca, Pengakuan, Iman, Prarasul, Aku percaya kepada Allah, Bapak, Iman kuasa, Pencipta surga dan bumi, Aku percaya kepada Tuhan, Jesus Christus, Anak tunggalnya, Dia dilahirkan oleh anak darah Maria, Dengan kuasa roh kudus, Dia menderita di bawah pemerintahan Pontius Paletus, Disalibkan, Mati, Dan dikebumikan, Dia turun, Antara orang yang mati, Pada hari yang ketiga, Dia bangkit, Dia naik ke surga, Dan duduk di sebelah tanah, Di sebelah tangan, Kanan, Bapak, Dia akan kembali, Menghakimi, Baik orang yang masih hidup, Maupun orang yang sudah mati, Aku percaya, Kepada roh kudus, Gerja katolik, Yang kudus, Persaudaraan orang-orang yang soleh, Pengapunan dosa, Kebangkitan orang mati, Dan kehidupan, Yang kekal, Amen, Haleluya, Mari kita berdoa, Haleluya Tuhan, Terima kasih, Bapak, Terima kasih, Yesus, Kami sangat bersyukur, Dan menerima kasih, Ya Tuhan, Atas segala yang telah, Kau berikan, Ya Tuhan, Terus buka kelah hati kami, Ya Tuhan, Agar kami mempunyai hati, Untuk setiap bersyukur, Dan menerima kasih, Kepada Engkau, Ya Tuhan, Terima kasih, Ya Tuhan, Atas makan, Minum, Dan hari-hari kami, Ya Tuhan, Yang dibekat, Yang Engkau, Ya Tuhan, Haleluya Tuhan, Kami ingin doa, Ya Tuhan, Terutamanya untuk gereja kami, Ya Tuhan, Walaupun pandemi ini berlaku, Ya Tuhan, Biarlah, Ya Tuhan, Gereja kami tetap kukuh, Ya Tuhan, Di dalam nama Engkau, Ya Tuhan, Biarlah hadirat Engkau, Ada setia-setia dengan kami, Ya Tuhan, Dan jumlah-jumlah gereja kami juga, Ya Tuhan, Terus setia, Terus memuji, Memlihatkan nama Engkau, Ya Tuhan, Di waktu pandemi ini, Ya Tuhan, Engkau juga berkati, Ya Tuhan, Pasti kami, Ya Tuhan, Pasti Doni, Pasti Ben, Ya Tuhan, Engkau berikan kesehatan, Kekuatan, Dan juga semangat dalam diri mereka, Ya Tuhan, Agar mereka, Ya Tuhan, Dapat setia-setia menyebarkan berita baik tentang Engkau, Ya Tuhan, Di mana sejam mereka berada, Ya Tuhan, Biarlah, Ya Tuhan, Kuasa Engkau ada bersetara dengan mereka, Ya Tuhan, Dan memberkati setiap pekerjaan mereka, Ya Tuhan, Haleluya, Ya Tuhan, Engkau juga berkati keluarga kami, Ya Tuhan, Maupun kami jauh ataupun dekat, Ya Tuhan, Biarlah hadirat Engkau ada bersetara dengan kami, Menjaga kami, Melindungi kami, Terus pegang tangan kami, Ya Tuhan, Agar kami mempunyai iman yang kuku, Agar kami, Ya Tuhan, Setiap pegang dalam nama Engkau, Ya Tuhan, Setiap percaya dan mencikkan melihat nama Engkau, Ya Tuhan, Haleluya, Ya Tuhan, Engkau juga berkati keluarga, Ya Tuhan, Bagi mereka yang bekerja, Ya Tuhan, Bagi mereka yang lemah, Bagi mereka yang lelah, Ya Tuhan, Engkau kuatkanlah mereka, Ya Tuhan, Agar mereka, Ya Tuhan, Dapat lebih semangat, Dapat lebih kuat lagi untuk bekerja, Ya Tuhan, Dan disitu juga, Ya Tuhan, Mereka mempunyai hati untuk bekerja di ladang Engkau juga, Ya Tuhan, Bersemangat, Berkerja, Menjaga melihat nama Engkau juga, Ya Tuhan, Haleluya, Ya Tuhan, Engkau juga berkati keluarga, Ya Tuhan, Bagi mereka yang bersekolah, Ya Tuhan, Engkau bukakanlah hati, Minta mereka, Ya Tuhan, Agar mereka dapat fokuskan setiap pelajaran mereka, Yang mereka pelajari, Ya Tuhan, Engkau juga berkati, Ya Tuhan, Guru-guru mereka yang mengajar mereka, Ya Tuhan, Agar diberikan kesabaran, Dan juga kekuatan, Ya Tuhan, Di waktu pandemi ini, Ya Tuhan, Engkau juga berkati lah, Ya Tuhan, Agar mereka dapat mengajar, Murid-murid mereka dengan baik, Ya Tuhan, Haleluya, Ya Tuhan, Engkau juga berkati lah, Ya Tuhan, Bagi mereka yang sakit, Ya Tuhan, Di mana saja mereka berada, Ya Tuhan, Bila hadirat Engkau ada berserta dengan mereka, Dan dengan tangan engkuas Engkau, Engkau akan mengangkat setiap penyakit yang ada di badan mereka, Ya Tuhan, Dalam nama Jesus, Tiada yang mustahil, Ya Tuhan, Setiap penyakit akan sembuh, Ya Tuhan, Engkau berkati lah, Setiap makan minum mereka, Ya Tuhan, Agar setiap makan minum mereka itu, Ya Tuhan, Yang dapat menjadi penawa dalam badan mereka, Ya Tuhan, Dan dengan tangan engkuas Engkau, Ya Tuhan, Setiap penyakit itu akan sembuh, Ya Tuhan, Haleluya, Ya Tuhan, kamu percaya semua itu ya Tuhan halal ya Tuhan, kamu cuma beri to'ah ya Tuhan untuk negara kami ini ya Tuhan kebetulan ya Tuhan, bagi pemimpi-pemimpi negara kami ini ya Tuhan Perdana Menteri dan menteri-menteri yang lain ya Tuhan agar mereka mempunyai sikap tanggung jawab adil dan saksama ya Tuhan agar ya Tuhan dengan kelakuan mereka yang adil dan juga saksama ya Tuhan rakyat-rakyat Malaysia ya Tuhan dapat hidup dengan harmoni dan aman ya Tuhan biarlah ya Tuhan, kuasa Engkau ya Tuhan ada campur tangan di dalam negara kami ini ya Tuhan halal ya Tuhan, kami juga doa untuk dunia kami ya Tuhan maupun apa yang terjadi ya Tuhan kami percaya ya Tuhan, Engkau ada ya Tuhan Engkau ada menyelamatkan mereka yang sakit mereka yang menimpa yang tidak baik ya Tuhan biarlah ya Tuhan, kuasa Engkau udah hadiran Engkau, udah berserta dengan mereka mereka kekuatan ya Tuhan terima kasih Bapak, terima kasih Yesus selebihnya Tuhan kami tahu Engkau mengetahui apa yang kami rasakan apa yang kami hadapi Engkau melihat setiap apa yang kami lakukan ya Tuhan begitu ya Tuhan kami serahkan segalanya ke dalam tangan yang kudus ya Tuhan hanya melayani Nama Yesus Kristus kami doa dan mencap syukur amin, amin, amin Bapak, terima kasih Tuhan 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 Bapak kami di surga kuduslah namamu datanglah keajaanmu kendakamu dilaksanakan di bumi dan di surga berilah kami pada hari ini makanan kami seharian apunkanlah dosa kami seperti kami mengepuni mereka yang berdosa terhadap kami janganlah bawa kami ke dalam percobaan tetapi selamatkanlah kami daripada kejahatan karena kerjaan kuasa dan pemulihan milikmu sekarang dan selama-lamanya amin pertama sekali kita mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan Allah kita yang mengucapkuasa karena upacara kebaktian orang kata installation service bisop kita bisop yang kelima bisop kita telah berjalan dengan lancar pada dua hari bulan March yang lepas hari selesai walaupun hanya 30 orang yang datang sana tapi kita bersekolah sudah-sudah di secara resminya telah menjadi bisop kita ok so terus berdoa lah untuk bisop kita Red Reverend Dr. Stephen Abrao berdoa untuk dia dan juga untuk keluarga sebab dia mempunyai beban yang berat yang apa yang berat lah untuk memimpinkan desis kita sini berdoa supaya Tuhan jaga dia pimpin dia lindung dia dan segala-galanya berjalan dengan baik ok dan berdoa juga untuk semua padri-padri kita kita punya mimpin-mimpin gereja semoga mereka itu evangelis pastor sebagainya supaya mereka juga boleh punya khidmat dan kebijaksanaan dan boleh bekerjasama saling mendorong atau sama lain supaya desis kita boleh terus membangun ok ok so itu sangat penting ok so minggu depan kita akan mula kita punya kebahagiaan di gereja kita akan buka balik gereja lah tidak boleh tunggu sampai PKPB ini macam-macam PKP ini habis jadi kita akan buka saja mungkin kita punya capacity ekot kursi yang ada sekarang lah jadi kita harus ekot apa itu SOP SOP yang sedia ada ok jadi kita akan buka jadi kalau ada siapa nak baptiskan anak ataupun yang dewasa boleh bikin nama ke pastor dan kalau orang itu dewasa saya akan cari jalan untuk adakan kelas sama ada siang untuk malam untuk kamu semua di baptiskan ok itu saja dan ya terima kasih atas perhatian saudara semua semoga Tuhan berkati kita semua amin mari kita sama-sama kata kasih akurnia semoga kasih akurnia Tuhan kita Jesus Christus dan kasih sayang Allah dan dan Tuhan Ruh Kudus berserta kita selama-lamanya Amen Haleluya telah tiba saatnya Tuhan Yesus memulihkan umatnya Tuhan Ruh Kudus 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 Tuhan Ruh Kudus